channel sini, ya seperti itu oke, nah grup 1, 2 itu jangan ditekan ya jadi kita nyalakan sekarang 1, 2, 1, 2, 1, 2, C maka speaker teras dan speaker dalam yang bunyi 8V nya maka untuk 9, 1, 7 sudah bisa nyala dibantu dengan yang 1, 2 yang tekan nah kalau mau di teras, grup 2 yang 3 oke brother ketemu lagi dengan saya Henra Trianto video kali ini saya akan bikinkan tutorial jadi tutorialnya apa? tutorialnya adalah cara menggabungkan 1 mixer ke 3 ampli jadi disini sudah ada ampli toa ini bukan ampli, ini power toa tipe nya Z ZP2240 jadi ini 240 watt dan disini berapa ini? ZA2060 dan disini untuk ampli menggunakan yang 8 ohm ini 100 volt, ini 100 volt ini yang 8 ohm jadi saya akan bikinkan tutorial seperti ini jadi ini untuk power ZP2240 ini buat yang di atas corong nah corongnya saya umpamakan menggunakan yang ini yang outline horn speaker jadi kita nanti anggap saja ini adalah corong yang di atas menara jadi power ini buat angkat corong ingat ya power ini buat angkat corong nah ini kan ada 3 ampli 1 ampli lagi misalkan teman-teman mempunyai 1 ampli buat yang di teras jadi di masjid di outdoornya ada teras ini anggap saja untuk speaker nya ini speaker yang buat di teras ini misalnya ada 4 tapi kita pakainya cuma 1 ya terserah teman-teman mau pake ya berapa speaker yang penting untuk buatnya dihitungkan dengan matang ya ini untuk ampli yang tua ini buat yang di teras oke nah yang ampli 8 ohm anggap saja ini untuk speaker di dalam dalam ruangan masjid ya di dalam indoor ya jadi speaker yang kita pakai adalah speaker GBL Yamaha dan Outer Pro ya ini Outer Pro yang di sana ini anggap saja untuk speaker dalam jadi satu mixer kita kontrol 3 ampli nah untuk mixernya pertama kita akan pakai yang lebih banyak dipakai kan Yamaha nih teman-teman mempunyai Yamaha misalnya ya untuk grupnya cuma 1 dan stereo on ada ausnya juga jadi saya akan memperagakan untuk yang mixer dulu mixer yang Yamaha dulu ya nah yang kedua akan saya bikinkan juga untuk tutorial lebih simpelnya menggunakan yang Outer Pro karena grupnya di sini 6 saya akan jelasin untuk fungsi grup jadi kalau semakin banyak grupnya semakin simpel kita menggunakan untuk mengontrol 3 amplifier ini jadi kita mulai dulu untuk cara pemasangan dari mixer ke ampli 2 ampli oke kita mulai dari power dulu nah kita langsung ke bagian outputnya ya nah untuk outputnya saya menggunakan untuk GRCA ini pakai pakai kabel kanare asli yang dari Jepang ya jadi untuk kabel warna kuning ini terpisah masuk di line input H ya oke brother sebelum kita lanjut video ini boleh dong minta like video ini klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini thanks ya bro dan ada ground dan warna putih ini nanti digabung jadi satu masuk ke C ini outputnya ini input nah ini ujung ujung kepala RCA ya saya masuk ke jack over sekarang kita masuk ke mixer bagian mixer sini mixer kita lihat untuk di mixer nanti saya masukkan ke stereo out ya saya masuk sini nah ini saya masuk ke sini mau di group juga boleh atau mau di out juga boleh kalau saya ngambilnya di stereo out ini ya lebih simpelnya mau di stereo out atau di group boleh saya masukin contoh untuk di group ya jadi yang power JT yang khusus buat angkat horn speaker ini ini masuk ke group JT240 ya masuk ke group oke nah itu kan dari power masuk ke group nah sekarang kita butuh RCA kayak gini harus ada 2 kita ambil lagi RCA kayak gini harus ada 2 2 kabel ya kita sekarang ngambil di stereo out kita ambil stereo out ini dulu jack over kita tetap ampit pakai nanti teman-teman boleh solder menggunakan jack Acai ya jack Acai seperti ini namanya jack Acai oke sekarang saya contohkan untuk yang ini kita masuk ke stereo out atau mau masuk dari stereo jack cannon female juga boleh tapi saya lebih simpelnya menggunakan yang ini yang jack Acai itu over jack nah untuk ujungnya ujung dari mixer stereo out ujung kita masuk ke ampli toa ampli toa kita lihat ya ujungnya kita mau masuk terserah teman-teman mau masuk ke aux 1 boleh atau ke aux 2 juga boleh ya saya masuk di aux 1 oke ini untuk ampli kedua ya ampli kedua ini yang buat teras jadi teras kita kita anggapnya ini speaker yang teras menggunakan yang outland yang 40 watt ini yang 100 volt ini juga 100 volt nah untuk yang khusus yang 8 ohm ampli ini kan pakai yang 8 ohm punya nih nah ini kalau kita ngambil dari mixer juga bisa tapi saya lebih banyak ngambilnya di rack out ini rack output kita ambil rack output dari ampli teras kita masuk ke input sekarang ya kita lihat oke sekarang kita lihat masuk ke input aux 1 atau aux 2 boleh nah sekarang saya umpamakan saya masuk ke aux 1 oke ya sekarang kita nyalakan dulu ampli 8 ohm ampli teras dan horn speaker oke soket sudah kita pasangkan semua untuk 3 ampli sekarang mixer sudah kita nyalakan juga nah untuk pertama kali saya menggunakan ini ya mic cable jadi saya masuk ke line 1 ini umpamakan saja masuk line 1 untuk tombol yang kita harus pakai adalah ini stereo out kita nyalakan dan mic 1 kita juga nyalakan dan yang untuk group juga kita nyalakan oke sudah kita nyalakan juga untuk groupnya dan mic 1 juga kita nyalakan untuk ST dan 1 2 nya kita harus tekan ke dalam sekarang kita coba check sound nya dulu saya akan check sound untuk yang di group dulu ya jadi mic 1 saya nyalakan dan group 1 ya disini kita masuk di group 1 kita nyalakan sebelah sini maka corong yang di atas sudah nyala ya 1 2 1 2 1 2 1 2 ini volume nya sendiri 1 2 1 2 1 2 1 2 check check this ini yang volume horn speaker yang di atas corong nah kalau kita mau nyalakan yang speaker dalam ini kita nyalakan dulu untuk amplinya sudah nyala ya tadi kita masuk di aux 1 ya untuk outputnya ya berarti kita aux 1 nya harus dinyalakan sampai tengah aja sesuaikan lokasi atau sesuaikan speaker nya baru kita master nya buka di sebelah sini ya ini aux 1 kita nyalakan nah sekarang sudah nyala 1 2 1 2 1 2 volume nya yang di sebelah sini teman-teman lihat volume nya yang di mixer stereo di sebelah sini ya c c c 1 2 1 2 1 2 ini volume yang di teras nah ini volume yang di horn lalu 1 2 ini volume yang teras c c c nah tinggal volume yang agak finteks terlalu dekat ya nah tinggal yang ampli yang ini yang khusus buat di dalam ya khusus buat di dalam kita nyalakan juga untuk di aux 1 kita nyalakan ya nyalakan sini baru master juga sesuaikan ampli juga nah ini master yang di apa namanya buat speaker dalam yang di indoor nah ini speaker yang di teras coba kita matikan dulu yang di sini ya nah ini yang nyala cuman yang speaker yang JBL Yamaha dan Outdoor Pro itu 1 2 1 2 1 2 menggunakan ampli Outdoor Pro yang ini 1 2 jadi kita akan sesuaikan juga 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 kita sesuaikan juga untuk suara jangan sampai terlalu dekat dengan speaker usahakan 5-6 meter biar tidak feedback ya ini speaker di dalam indoor kalau kita menyarankan yang di teras teras cukup kita mainkan di masternya juga ini masternya ya jangan mainkan di AUK 1 karena ini untuk outputnya output dari bentar untuk output dari ini untuk output dari ampli teras kita akan masuk ke ampli yang indoor jadi teras kita ambil output di indoor jadi kita gak usah matikan di ini gak usah matikan di AUK 1 karena apa? karena kalau kita matikan di AUK 1 maka untuk suara output yang di speaker indoor ini akan ikut mengecil juga atau mati kalau kita matikan ini halo-halo-halo 1 2 1 2 sudah mati jadi kalau kita mau matikan khusus speaker yang teras kita matikan cuma master ini saja ya nah untuk yang di mixer ini yang nyala cuma speaker peres dan speaker indoor yang jibil dan nyama kita nyalakan bareng semua kita naikin group ini group ini masuk ke horn ini ya kita matikan juga untuk stereo maka cuma yang stereo apa yang horn yang nyala gitu ya kalau teman-teman gak mau mainkan di stereo dan group ya mainkan sesuai untuk channelnya disini matikan saja untuk group 1 ya ini yang horn yang mati kalau stereo kita tidak tekan maka untuk speaker teras dan speaker indoor tidak akan nyala jadi kita nyalakan untuk yang khusus yang di dalam nah kalau kita mau nyalakan cuma di atas saja tekan ini 1 2 yang group 1 2 ini maka horn yang akan nyala kalau kita mau matikan semua matikan on sini saja jadi volume tetap kita sesuaikan atur di setiap channel sini ya seperti itu oke nah sekarang kita kasih efek sedikit ya efek kita tekan ini juga efek disini ada efek rituan 1 2 oke kita tekan juga ST buat yang speaker dalam dan speaker teras nah untuk yang 1 2 kita nyalakan juga untuk yang horn speaker kita naiki federnya C maka untuk speaker yang di dalam dan di luar akan masuk semua eho nya kalau kita tidak mau masuk di horn efeknya kita gak usah nyalakan 1 2 1 2 C 1 2 1 2 nah ini yang khusus yang speaker dalam peras dan di indoor indoor di apa dalam masjid kalau kita mau nyalakan untuk yang di group saja tekan yang 1 2 ini 1 2 1 2 saya matikan dulu untuk yang speaker teras nah ini yang horn 1 2 1 2 1 2 nah ini khusus buat eho horn gitu ya kita nyalakan lagi 1 2 C 1 2 1 2 1 2 nah kalau kita mau pisah jalur misalnya untuk mic 1 kalau teman-teman mau ngopi saja ada 2 mic ya bisa kalau 1 mic ini khusus yang buat di dalam di dalam dan di luar nah ini group 1 2 ditekan saya contohkan lagi 1 mic ya nah ini untuk mic 1 ya group 1 2 dan st kita tekan jadi ini mic khusus buat speaker misalnya indoor teras dan horn ya ini mic 1 kalau teman-teman ada mic 2 cuma mau yang di khusus buat adjuns saja ini saya contohkan ya kita masuk ke posisi mic 2 oke mic 2 berarti pengaturan di sebelah sini ya jangan diatur nomor 3 4 5 6 7 8 itu tidak ada fungsinya kalau kita masuk nomor 2 maka on kan yang di suara nomor 2 on kan oke gainnya kita buka juga oke gain kita buka setengah terserah nah untuk yang di horn tadi kita masuk di group 1 2 ya berarti tombol yang kita tekan adalah tombol 1 2 ini baru kita nyalakan saja untuk federnya kita nyalakan ini nah ini cuma yang volume yang disini volume yang horn ini ya oke halo 1 2 1 2 1 2 nah ini cuma mic 2 hanya mic horn yang nyala nah sedangkan untuk mic 1 kita nyalakan nah ini mau dari teras mau dari speaker dalam sama horn ini nyala ya khusus yang mic 1 kalau mic 2 karena kita tidak tekan ST nya kita tidak tekan ST maka suara teras dan di dalam tidak akan keluar itu fungsinya nah atau kalau ada mic ketiga ya ini mic 2 khusus yang buat horn ini ya kita bisa nyalakan untuk yang di efeknya ya efeknya kita matikan dulu 1 2 nah ini yang horn misalnya ada volume yang mic yang ketiga hanya cuma mau yang teras saja jadi volume ketiga disini kita lihat volume 3 kita nyalakan volume 3 oke gennya kita buka sedikit misalkan untuk volume 3 hanya mau speaker teras dan speaker dalam yang GBL Yamaha atau yang outer pro itu yang mau nyala berarti yang horn itu tidak mau nyala ya berarti tombol yang mana kita nyalakan ini on kan ST kita tekan group 1 2 itu jangan ditekan ya jadi kita nyalakan sekarang 1 2 1 2 1 2 C C C maka untuk speaker teras yang ini ya speaker teras ini sudah nyala dan speaker yang indoor ini juga sudah nyala yang GBL outer pro dan Yamaha itu sudah nyala ya khususus buat yang nomor 3 oke ya seperti itu untuk bagian sini ini ada warna merah ini sudah sering saya jelasin juga untuk tombol knob merah ini ya ini jangan sampai ada di putar kiri sini putar kanan sini ya jangan gak boleh karena ini hanya buat balance warna putih ini adalah EHO ya ini EHO C1 2 ini EHO oke dan disini low ini low ini out sorry ini warna knob ini out itu kita pakai gak usah kita buka out ini buat output lagi ya out ini kita ambil ya nah untuk disini low ini bass low ini bass dan mid ini adalah middle middle itu suara cempreng high ini juga suara agak twitter dua tombol ini dua knob tombol ini sering bikin feedback ya seandainya teman-teman kalau feedback high dan middle ini kita turunin sedikit ya biar tidak feedback dan juga untuk mic dan speaker usahakan jangan terlalu dekat seperti ini ya usahakan 5 meter lah biar tidak feedback oke dan compressor ini tidak usah buka juga tidak apa-apa ini hanya compressor buat musik juga ya mau buka juga boleh mau tidak buka juga tidak apa-apa ya oke itu untuk fungsi menggunakan 3 amplifier menggunakan 1 mixer Yamaha belum saya jelasin ya sorry ya teman-teman ya karena lupa oke kita disini lihat MG12XU begitu juga untuk musik ya kalau musik kita masuk di 1112 maka yang ini 1112 kalau kita tekan ST berarti untuk musik yang sebelah teras nyala kalau kita tekan yang 12 maka untuk yang horn speaker nyala saya contohkan lagi untuk khusus buat musik nah kita coba saya masuk di 1112 untuk musiknya maka volume yang saya nyalakan adalah yang di sebelah sini oke sebelah sini saya nyalakan dulu untuk musiknya oke 1112 berarti pengaturan di sebelah sini oke untuk ST untuk yang grup 1-2 kalau kita mau nyalakan ini berarti yang horn saja itu volume yang di horn nah untuk yang speaker teras kita tekan ST khusus yang 1112 maka speaker teras dan speaker dalam yang bunyi kalau kita mau nyalakan semuanya ST dan 12 kita nyalakan nah itulah ya jadi fungsi-fungsinya banyak kalau kita mau atur sendiri tinggal kita lihat untuk output dan inputnya masuk dari mana terutama yang speaker teras ini yang saya bilang karena speaker teras ini kalau kita mainkan di masternya tidak terasa kalau kita mainkan di AUX1 di AUX1 sini maka untuk speaker yang di dalam dan di luar di dalam dan di teras itu maka ikut mati AUX1 ini kalau kita mainkan di satu ampli ini 8 ohm gampang tinggal kita mainkan yang di sini masternya untuk yang 8 ohm kita nyalakan juga bisa bisa-bisa volume-nya asalkan untuk yang ini tadi saya ngambilnya stereo kita masuk ke ampli teras yang AUX1 kita jangan masukin di mainkan volume di AUX1 mainkan di master ini kalau kita mau nyalakan cuma yang di indoor saja yang di dalam masjid kalau teras mau nyalakan tinggal naikin master ini saja oke sekarang kita akan ganti mixernya lebih simple lagi yang tadi saya bilang ini kan menggunakan Yamaha sekarang kita ganti pakai yang outer pro ya tadi untuk yang mixer pakai yang Yamaha sekarang kita ganti yang outer pro untuk yang di belakang ini ya untuk outputnya sekarang kita buy group semua ya jadi kita tidak ambil dari main output pun kita tidak ambil jadi kita buy group semua ampli 3 berarti kita ngambil dari sini untuk di mixer outer pro ini grupnya ada 6 grup 1 2 3 4 5 dan 6 jadi untuk output di power yang buat angkat horn ini saya masukin ke grup 1 grup 1 dan grup 2 oke grup 1 dan grup 2 oke dan untuk speaker teras tadi kita juga ngampil di grup ya nah sekarang kita pasangkan ke grup 3 dan 4 oke grup 3 4 oke untuk speaker teras ini yang kita anggap ini teras ya tadi kita ambil direct out sekarang kita tidak usah ambil di ini digambungkan ke ampli yang teras yang toa ini sekarang kita pisah sekarang kita ambil ke grup 5 dan 6 jadi semua di ampli ini kita masukkan kontrolnya di satu mixer masuk grup 5 6 ya jadi semua 3 ampli kita masuk satu mixer sekarang kita nyalakan dulu oke untuk fitur di mixer outdoor pro ya grupnya ada 6 ya kan ini lebih murah dari yang mixer yamaha untuk fiturnya tadi grup 6 ya ada aux nya 2 aux 1 dan aux 2 evo nya juga sudah digital plus juga disini sudah ada 48 volt nya terpisah tadi untuk yang mixer yamaha itu kan untuk 48 volt nya satu langsung semua jadi gak bagus kan bukan gak bagus sih memang agak susah kalau kita mau nyalakan semua untuk yang mic kabel dan mic wireless ikut kena 48 volt itu ini yang mixer yang 48 volt jadi satu tombol semua ikut disini jadi gak praktis lebih kasarnya gak praktis jadi nanti saya akan jelasin untuk fungsi 4 phantom 48 volt itu fungsinya sebagai apa sekarang kita nyalakan dulu saya akan nyalakan di mic 1 dulu jadi mic 1 kita colok di mic 1 high mid low dan balance kita nyalakan untuk tombol kita nyalakan kurut 1 2 3 volume yang disini kita nyalakan juga disini ada 1 2 3 1 sampai 56 kita nyalakan sampai ke U tengah semua nah ini volume masternya di sebelah sini nah ini volume per channel di sebelah sini sudah masuk kita nyalakan dulu untuk yang ini horan sudah masuk nah ini yang spek teras nih halo 12 nah ini speaker yang di dalam 12 12 12 12 12 12 sebentar saya pisah jalan dulu 12 12 ini yang grup 12 berarti yang horan yang ini ya yang berarti yang 56 yang speaker dalam ini berarti volume yang di sebelah sini ya kita lihat ya sini ya 56 nah untuk speaker teras berarti yang grup 34 kita nyalakan juga untuk yang di sebelah sini nyalakan dulu sedikit oke untuk grup 34 berarti yang teras ya untuk mic per channel yang sebelah sini kita nyalakan 1 sampai 56 untuk grup nya nah ini volumenya sendiri sendiri nih teras volumenya di sini untuk horn corong di atas menara volumenya di sebelah sini ya halo nah untuk yang speaker dalam nah ini yang misalnya pakai jibil atau bose nah ini volume sendiri kita mau nyalakan bareng semua tinggal nyalakan naikan volume feather di sini semua ya oke ini sudah nyala tinggal kita kasih eho eho kita nyalakan sebelah sini dan eho sebelah sini kita nyalakan 1 2 3 ini halo 1 2 efek send dan return kita tambah lagi untuk efeknya halo halo 1 2 cidis volume 1 2 buat horn volume 3 4 buat teras volume 5 6 buat speaker dalam yang di masjid ini horn halo horn 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 sudah masuk teras ini teras yang sudah masuk ha volume yang di ini halo ini yang di grup 5 6 buat di dalam oke sudah masuk semua sinyal kita lihat sudah masuk juga 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 kita naikkan volume sinyalnya sudah masuk semua ya 1 2 1 2 1 2 horn kita nyalakan juga untuk mic 2 tadi saya ajarkan teman-teman ya masih ingat ya tadi ya untuk mic kedua misalnya untuk khusus yang buat adzan ini ini kan nyala semua 1 mic ini kalau mic kedua cuma buat adzan masuk nomor di sini berarti pengaturan di sebelah sini ya kita high mid low nya kita buka hoax nya kalau buat adzan gak usah buat echo untuk yang di adzan berarti grup 1 2 ya grup 1 2 untuk yang volume nomor 2 berarti volume yang grup 1 2 yang kita tekan 3 4 5 6 itu kan buat teras dan buat speaker indoor jadi kita nyalakan bidar kita nyalakan grup 1 dan 2 ini yang ini khusus buat horn speaker ya halo 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 ini sudah masuk halo 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 1 2 halo halo 1 2 ini khusus buat yang adzan ya kalau kita mau nyalakan yang di teras dan di dalam kita tekan grup 3 dan 4 halo 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 nah ini sudah masuk semua untuk sinyalnya ya nah ini kalau kita mau kasih efek juga sudah masuk juga kalau kita mau nyalakan cuma yang di teras aja maka grup 5 6 dan grup 1 2 kita gak usah tekan maka untuk yang bunyi yang di teras aja oke untuk yang fungsi LR ini karena kita gak ambil di LR main out ini kita gak usah tekan gak usah buat ini jadi intinya grupnya disini bisa 5 6 grup ya plus 1 stereo sini jadi bisa total 4 speaker 4 ampli atau ditambah speaker aktif juga boleh ya terserah teman-teman ya dan saya akan jelasin untuk 48V ini karena berfungsi sebagai mic condenser mic yang butuh baterai 48V seperti ini ini mic outer pro tipe AP917 ya kita buka dulu untuk kabel yang jack akai tidak bisa pakai kita harus pakai jack k6-k9 nah ini teman-teman lihat ya disini sudah tidak pakai baterai saya masukkan ke biasanya kalau ini harus kasih baterai baru bisa nyala ya karena ini tidak ada baterai berarti tidak bisa nyala saya masukkan nomor 3 saya tekan untuk 48V nya maka untuk 917 sudah bisa nyala dibantu dengan yang fungsi 48V phantom ini ya disini tambah baterai sudah bisa nyala kita nyalakan juga untuk volume nya saya nyalakan untuk semua yang di teras 1212 nyalakan height mid-low nya dan gain nya juga saya nyalakan ya 1212 ini sudah masuk semua ya 612 1212 12C jadi ini khusus buat mic imam jadi kalau kita tidak tekan 48V maka mic condenser ini atau mic meja phantom ini tidak akan nyala coba kita matikan sudah mati halo halo kita nyalakan juga kita coba nyalakan lagi 48V nya maka langsung nyala kita nyalakan nah baru ada suara halo ini yang khusus buat phantom ya fungsi phantom 48V itu seperti itu butuh mic condenser 6 oke dari segi fitur tadi grup 6 phantom per channel disini juga sudah ada USB dan grafik equalizer 7 band disini jadi kita bisa mainkan untuk grafik equalizer tanpa equalizer sudah enak suaranya kalau kita USB kita bisa mainkan lagunya juga jadi grafiknya kita bisa mainin sebelah sini bass sebelah sini middle disini high guys ya sebagian high gak usah full jangan terlalu senyum ya karena buat masjid terlalu enak jadi sebelah sini terlalu nge-bass biasanya ya jadi saya yang bilang nih kalau pakai yang mixer ini pembagian grupnya enak jadi kita bisa tekan misalnya ini mau dikasih musik grup 1 2 yang tekan kalau mau di teras grup 2 yang 3 kalau mau speaker dalam aja yang tekan mau dinyalakan tekan yang grup 5 kalau kita menyialkan semua semua tekan oke kita mute aja semua ya sekarang kita kasih musik nah itulah fungsi-fungsi untuk fitur di mixer AP12M ya USB merek outer pro grupnya 6 ya 12 channel oke oke itu saja untuk belajar untuk men-setting 3 ampli sekaligus menggunakan 1 mixer ya menggunakan mixer Yamaha dan outer pro fiturnya lebih banyak mana silahkan teman-teman nilai sendiri untuk outer pro dan Yamaha sekali lagi teman-teman banyak yang tanya saya mau jual produk KW atau asli untuk saya pribadi saya tidak menjual barang KW ya seperti Yamaha MG12 itu banyak teman-teman yang bilang saya jual KW saya tidak jual KW untuk made-innya sendiri saya mau ini kasih tahu teman-teman juga untuk sekarang untuk made-in Yamaha sudah ada yang Malaysia ya jadi saya kemarin baca-baca artikel untuk yang Yamaha sekarang sudah pindah pabrik di Malaysia jadi bukan di Indonesia lagi katanya untuk di Indonesia itu sudah tutup ya nah ini made-in Malaysia made-in Malaysia juga bukan KW ya tapi sekarang saya baca artikel artikel kemarin sudah untuk di pabrik Indonesia sudah pindah ke Malaysia kalau KW setahu saya kemarin teman saya juga beli di ini toko online ya bentuk sama persis tapi beda suaranya made-innya juga made-in China kartu garansinya juga bukan made Indonesia melainkan bahasanya bahasa China bahasa Mandarin oke itu saja untuk video tutorial cara pemaksana 3 ampli terima kasih sudah menonton video ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah untuk spesifikasi barang MG12XU dan AP12M silahkan nanti teman-teman cek saja di Google untuk AP12M khusus buat Outer Pro silahkan masuk ke www.outerpro.co.id atau dimasuk di website saya ada untuk spesifikasi barang untuk Outer Pro AP12M ini akhirnya saya Henra Trianto thanks for watching terima kasih terima kasih